Intro Jika ada sarang laba-laba di rumah, benarkah pertanda buruk? Halo sahabat net, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkah anda melihat laba-laba masuk rumah atau bahkan bersarang di rumah? Nah, ada mitos di masyarakat Jawa yang dikenal dengan nama keramat atau sawang Konon sawang atau sarang laba-laba seringkali menjadi sumber mitos dan kekhawatiran yang berlebihan ya Nah, dalam video kali ini, Ska Anet akan menjelajahi tentang mitos umum seputar banyaknya laba-laba atau sarang laba-laba yang mungkin ada di rumah kita Apa sih yang membuat mereka tertarik dan bersarang di rumah-rumah? Dan apakah keberadaan hewan ini merupakan suatu pertanda bagi penghuni rumah? Ayo, simak ulasannya dalam video berikut ini Sebagai catatan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk mengetahui kekhawatiran Sehingga tidak menenang-menang segala bentuk informasi yang meredar di masyarakat, termasuk mitos Ada beberapa jenis laba-laba yang umum dapat memasuki rumah anda Sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu ya Yang pertama, laba-laba rucing atau jaring rumah Laba-laba ini dalam masyarakat Jawa dikenal dengan sebutan enteng-enteng Memiliki tubuh panjang dan kaki yang panjang Biasa membuat sarang di sudut-sudut rumah Mereka cenderung membuat jaring-jaring di sudut-sudut pelapon rumah Yang kedua, laba-laba rumah Laba-laba ini sering berkeliaran di rumah dengan warna bintik-bintik kecoklatan Mereka dikenal sebagai laba-laba pemburu dari berbagai sudut rumah kita Selanjutnya yang ketiga, laba-laba zebra Jenis laba-laba ini sangat menyukai sarangnya di dekat ventilasi jendela atau pintu Dengan warna tubuhnya bergaris hitam putih mirip zebra Terus ada laba-laba tanah Untuk laba-laba ini kecil dan banyak variasi warna Mereka suka mencari makanan atau serangga di lantai atau tanah sekitar di dinding rumah Yang kelima, laba-laba kaca Laba-laba ini memiliki ukuran sangat kecil atau mini Dengan tubuh transparan Mereka bisa berburu di jendela kaca Dan memakan serangga yang sering terjebak di jendela kaca Sebelumnya admin ingin mengucapkan terima kasih bagi anda yang telah mendukung channel ini Subscribe dan like merupakan keempatan luar biasa bagi kami Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dipermudah dalam segala urusan kita ya Amin amin ya roh panalamit Berikut mitos fakta tentang laba-laba memasuki rumah atau bersarang di dalam rumah kita Mitos tentang laba-laba masuk ke dalam rumah Yang pertama datangnya tamu dari jauh Dalam masyarakat Jawa telah tertulis dalam perimbun Jawa Bahwa kemunculan laba-laba pelukar petanda akan adanya tamu yang bertandang ke rumah dalam waktu dekat Tamu tersebut biasanya teman lama atau saudara yang sudah lama tidak berjumpa Nah apabila tiba-tiba laba-laba masuk dan membuat sarang di dalam rumah Artinya akan ada kedatangan tamu sanak saudara yang kemungkinan akan tinggal sementara di dalam rumah anda Yang kedua keberuntungan bagi pemilik rumah Selain datangnya tamu laba-laba masuk ke dalam rumah dan bersarang merupakan tanda Bahwa penghuni rumah akan mendapatkan keceki dalam waktu dekat Dalam tafsir pembun Jawa yang dimaksud adalah akan dipermudah dalam mengais keceki Namun jika sarang laba-laba hanya satu dan membuat sarang di dalam rumah kita Selanjutnya yang ketiga kesehatan akan terjaga Dalam ribun Jawa juga menafsirkan jika laba-laba masuk ke dalam rumah dan bersarang merupakan tanda Bahwa penghuni rumah akan terjaga dengan baik Bila diurekan dan ditafsirkan dengan adanya sarang laba-laba tersebut Serangga kecil yang membawa penyakit akan terjaring oleh laba-laba Oleh karena itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kejadian ini ya Yang keempat adanya aura negatif dari makhluk halus Dalam ribun Jawa maupun kitab lainnya juga menafsirkan bahwa adanya sarang laba-laba Akan membuat penghuni rumah terlihat lemah Konon sarang laba-laba ini bisa digunakan untuk sarana ilmu hitam atau akses makhluk halus Makhluk seperti laba-laba ini akan membawa energi negatif rumah secara keseluruhan Selain lemah muda sakit juga dapat menghambat datangnya rezeki milik rumah tersebut Laba-laba yang dimaksud adalah laba-laba bercorong hitam Fakta laba-laba masuk dan bersarang di rumah Laba-laba yang masuk ke rumah dan sampai bersarang kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor alamis saja Karena laba-laba merupakan hewan yang suka memangsa serangga-serangga kecil Ada pun alasan mereka masuk ke dalam rumah dikarenakan beberapa faktor Faktor yang pertama mencari perlindungan Kedatangnya laba-laba ke dalam rumah kemungkinan besar karena habitat mereka terhancam Dan mereka mencari tempat aman dari cuaca buruk serta adanya ancaman dari predator lainnya Dan rumah merupakan tempat yang paling aman untuk berlindung Biasanya mereka masuk melalui celah-celah rumah ventilasi atau atap yang tidak tertutup rapat Faktor yang kedua yaitu berkembang biak Seperti diketahui sarang laba-laba berfungsi sebagai tempat berkembang biak Laba-laba betina seringkali meletakkan telur-telurnya dalam sarang Hingga telur tersebut menetas sampai laba-laba muda bisa mencari makan sendiri Karena suhu di dalam rumah kemungkinan lebih hangat untuk menetaskan telur laba-laba tersebut Faktor yang ketiga yaitu menangkap mangsa Beberapa jenis laba-laba menggunakan jaring-jaringnya untuk menjerat mangsanya Kemungkinan rumah tempat membuat sarang terdapat hewan-hewan kecil Seperti nyamuk, lalat, laron, atau hewan kecilannya Karena nalurnya laba-laba tersebut membuat sarang dalam rumah Namun tidak sedikit pula laba-laba yang tidak membuat jaring akan tetapi mereka murni berburu Untuk menangkap mangsanya dengan cara berpindah-pindah tempat Tapi secara kebetulan sedang berburu ke dalam rumah kita Faktor yang keempat rumah hangat kotor Faktanya laba-laba sangat menyukai tempat-tempat lembab kering dan berdebu Rumah yang jarang dipersihkan dan berdebu sangat memungkinkan untuk laba-laba membuat sarang di sana Selain itu laba-laba juga menyukai besi berkarat atau sofa Serta kayu yang usang yang sudah lama tidak dipakai tapi jarang dipersihkan Tapi bagaimana menurut pandangan Islam ya Dalam Islam sendiri sarang laba-laba diabadikan dalam surat Al-Ankabut 29 Yang dijadikan perumpamaan atau contoh Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah Adalah seperti laba-laba yang membuat rumah Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah laba-laba Kalau mereka mengetahuinya Rumah yang terdapat sarang laba-laba akan mewariskan kemiskinan Sehingga harus dibersihkan Dalam Islam sendiri kebersihan sangat dianjurkan Karena kebersihan sebagai dari iman Jadi rumah yang penuh sarang laba-laba menunjukkan kelemahan para penghuninya Dengan kata lain menunjukkan bahwa penghuni rumah malas dan tidak mau merawat rumahnya sendiri Sehingga tampak kotor Sudah sejogianya kita rawat dan bersihkan rumah kita agar nyaman untuk ditinggali rumah kita Masalah rezeki biarlah Allah yang mengaturnya Tugas kita adalah berusaha Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai Nantikan video-video men-like lainnya tentunya hanya di skanet Dan tetap semangat dalam menanti hari esok yang mungkin banyak kejutan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai